Motif geng motor bunuh Vina di Cirebon, bukan karena cinta segitiga dengan Egi, ini isi dakwaan. Terkuak motif pembunuhan Vina di Cirebon OL geng motor, bukan karena cinta segitiga, motif sebenarnya kasus pembunuhan Vina di Cirebon oleh geng motor ini terkuak lewat isi dakwaan. Dilansir dari bankapos.com, sebelumnya beredar kabar bahwa Vina dibunuh karena cinta segitiga antara Vina, Eki, dan Egi. Vina dan Rizky Rudiana alias Eki adalah sepasang kekasih yang kemudian tewas dibunuh oleh geng motor. Ternyata Vina di Cirebon dan Eki dibunuh bukan karena masalah cinta segitiga. Penyebab Vina di Cirebon dan Eki dibunuh tertuang dalam isi dakwaan terdakwa Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramadhani. Dalam isi dakwaan disebutkan bahwa masih ada tiga pelaku kasus Vina di Cirebon yang belum ditangkap. Tiga pelaku kasus Vina di Cirebon yang buron adalah Andi, Dani, dan Pegi alias Pegong alias Egi. Nama Egi ini diperbincangkan warganet hingga viral di media sosial. Egi disebut-sebut sebagai otak pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon. Narasi yang beredar menyebutkan Egi merupakan teman pasangan Vina, Eki. Egi kemudian jatuh hati pada Vina. Namun begitu dalam isi dakwaan justru disebutkan bahwa yang memiliki masalah adalah Andi. Melansir dari isi dakwaan, kasus Vina Cirebon terjadi mulai pukul 19.30 WIB di Warung Ibu Nining, Jalan Perjuangan RT 2 Persepuluh, Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pelaku kasus Vina Cirebon, Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Jaya, Suprianto, Sudirman, Saka, Andi, Dani, dan Egi Nongkrong di tempat tersebut. Mereka juga mengonsumsi alkohol yang dicampur obat terlarang. Pukul 20.30 WIB, mereka pindah ke depan SMPN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kota Cirebon. Di sini liah terkuak alasan geng motor tersebut membunuh Eki dan Vina Cirebon. Pelaku Andi bercerita bahwa dia memiliki masalah dengan geng motor lain. Ia pun meminta bantuan untuk mencari geng motor tersebut. 30 menit kemudian Eki dan Vina Cirebon melintas mengendarai motor Yamaha Seon warna hijau. Dilalahnya, Eki memakai jaket dengan logo geng motor yang sedang diincar Andi dan teman-temannya. Sampai akhirnya mereka menimpuk Eki dan Vina menggunakan batu, namun tidak kenal. Setelah aksi kejar-kejaran, Eki dan Vina Cirebon tertangkap oleh geng motor tersebut. Mereka dianiaya menggunakan tangan kosong. Bambu sampai Eki meregang nyawa akibat tubuhnya dihunus menggunakan samurai. Setelah Eki tak bernyawa, geng motor ini menganiaya Vina Cirebon. Vina dipukul sampai pingsan. Ia juga diperkumpulkan cara bergilir. Setelah melakukan tindakan keji tersebut, Eki dan Vina dibawa ke pinggir jalan agar terkesan sebagai korban kecelakaan. Hasil penyelidikan, polisi kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka. 7 orang difonis penjara seumur hidup, 1 orang 8 tahun penjara dan 3 orang masih buron.